Terima kasih. Kita akan bertemu dengan salah satu penggiat, aktivis warga muslim Indonesia di South Philly ini, tapi dia juga ternyata membantu warga muslim dari negara lain, Cak. Pengungsi rong hija terutama, jadi memberikan layanan-layanan entah itu belajar bahasa Arab, bagaimana menata keuangan, dan lain-lain namanya Mas Aryo. Nah ini kita ketemu Mas Aryo yang mungkin sudah nunggu kita di dalam. Moga-moga-moga. Nah yang sekarang kita ngadam di dalam rumah ini, tadi luar panas kan, kuasa-kuasa 90 derajat, itu berapa kalau misalkan Celsiusnya? 30 berapa, 37. Kita semangat. Nah sekarang kita di dalam rumah dan di dalam kita itu ada... Ada madrasah, ada belajar membaca Al-Quran, mengaji. Dan ini dalangnya siapa ini? Dalangnya Mas Aryo. Mas Aryo? Kita ternyata yang sudah setahun di Philadelphia. Halo Mas Aryo, terima kasih loh, menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama Mbak. Mas Aryo, ini kalau nggak salah, kelas bahasa Arab ini sudah berlangsung beberapa tahun ini ya. Gimana mulainya ada ide untuk membuat pengajian di rumah Mas Aryo ini? Ya, sebetulnya sih awalnya berangkat dari kebutuhan kita selaku orang tua. Jadi, apa namanya, kita kan sebagai imigran muslim, kemudian di Amerika kita perlu mewariskan tradisi, kemudian perlu mewariskan banyak hal terhadap anak kita, dan kemudian ternyata juga kita punya masalah yang sama dengan komunitas-komunitas imigran muslim yang lain. Terus ini siapa pesertanya muridnya ini? Apakah emang orang Indonesia atau ada di negara lain? Oh iya, untuk kelas Saturday School, kita ini ada anak-anak rohingya di sini, dan beberapa burmis muslim, jadi rohingya hanya salah satu etnis muslim di Burma, kemudian di kelas atas ada anak-anak Indonesia dan burmis, jadi satu yang kecil-kecil, kemudian di bawah ada anak-anak Indonesia di kelas bawah, dan setiap weekday juga kita ada kelas bahasa Arab, untuk teman-teman anak-anak dari Maroko, Al-Jazair, kemudian dari Libanon dan Suria. Ini benar-benar internasional ya, miniatur warga musim dunia ini di sini, bagaimana rumahnya Mas Rion, untuk seorang ginja ini menarik kan? Ini titelnya bagaimana agar bisa menarik warga rong ginja yang di sini tentunya pengungsi mungkin ya? Iya, betul. Ke sini Mas, untuk pengaksian dua apa itu? Iya, kalau interaksi masyarakat rong ginja dengan Indonesia sendiri, di sini sudah berlangsung sangat lama gitu ya. Awal-awal sih mereka menemukan kita gitu ya, dan kemudian hadir di kayak misalnya sholat idulat ha, idul fitri gitu, yang kemudian apa namanya interaksi ini berkembang gitu, yang tidak lagi hanya sekedar ketemu pas sholat id, tapi kita juga punya misi bersama, bagaimana cara kita untuk mewariskan tradisi Islam ini kepada anak-anak kita. Dan kebetulan karena mereka juga sama-sama dari Asia Tenggara gitu ya, jadi kita punya kesamaan, apa ya, ya sedikit kesamaan identitas gitu, yang kemudian itu mau coba kita lanjutkan di sini. Hmm, gitu. Nah selain di rumah Mas Rion ini, ada kegiatan lain nggak oleh warga muslim Philadelphia yang diadakan pada bulan Ramadan, maupun mungkin di luar bulan Ramadan? Boleh diceritakan sedikit? Oh iya, kalau di luar bulan Ramadan dulu, yang rutin gitu ya, yang rutin ya kelas-kelas seperti ini, jadi kelas-kelas keislaman, baik hari kerja maupun hari libur, kemudian juga untuk orang Indonesia sendiri, kita ada kelas batik, kemudian ada kelas bas Indonesia. Kemudian kalau untuk pemberdayaan ekonomi itu, kita ada savings group, jadi ya karena kita menghindari bunga, nah jadi kita membuat kelompok menabung, begitu istilahnya, kelompok menabung yang terdiri dari 30 sampai 35 orang, jadi kita saving dan lending diantara kita sendiri tanpa bunga, begitu. Saya cukup membanggakan juga ya, Cak, ya, bahwa Mas Rion dan teman-teman dari Indonesia ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyatukan warga muslim Indonesia dan negara lain, tapi ditimpin oleh warga muslim dari Indonesia. Tapi ada enggak kira-kira tantangannya? Karena mungkin kan mereka agak, warga banyak kan mungkin masih dari negara asal ya, mungkin masih membawa nilai-nilai asing yang mungkin juga ada benturan mungkin mengusipun sesah muslim ya. Ada enggak Mas, kalau misalkan seperti itu? Ya, apa ya, muslim Indonesia karena terkenal dengan moderasinya, kemudian terkenal dengan fleksibilitasnya, itu cukup disukai gitu ya, karena bisa merangkul semua pihak dan bisa mencari jalan tengah. Dan saya pikir itu keunggulan Islam Nusantara kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga puasanya lancar-lanjar Mas Riong. Amin, ya, doakan biar kuat sampai maghrib nanti. Iya, panjang Mas. Panjang, ya. Tengah sembilan baru buka di sini. Harus padang apa-apaan semuanya, kan, minum kan sebagainya. Ya, gelur. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ke Sam-Sam River.